Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial Mki juga enggak Atau mungkin hanya sebagai video iseng doang bagaimana cara mengorder atau mungkin membeli barang dari Jepang ya Tanpa ribet, tanpa kalian harus ngurusin biaya cukai dan sebagainya gitu Dan disini untuk belinya, disini saya akan menggunakan Tokopedia Tapi disini bukan langsung dari Tokopedia-nya gitu, bukan dari pihak Tokopedia-nya yang menyediakannya Tapi ada salah satu toko yang semacam jasa gitu ya, jasa beli dari Jepang Dan disini saya bukan promosi atau sebagainya Cuma disini saya cuma pengen ngasih tau, lo bisa beli barang dari Jepang tanpa ribet gitu Jadi lo bayar dari Tokopedia gitu ya Itu tinggal tunggu barangnya dateng aja, enggak harus nunggu biaya cukai, enggak harus ada drama, enggak usah banyak drama Karena saya lihat di Facebook atau mungkin di internet, itu banyak jasa titip dari Jepang Itu malah jadi drama gitu, kalian harus ngurus ke biaya cukai dan sebagainya gitu Jadi mungkin kalau kalian enggak mau ribet dan mungkin kalau kalian awam juga tentang ngurus biaya cukai Kalian bisa langsung aja ke Tokopedia, cari toko yang namanya Doki Doki Station gitu Dan untuk gambarnya ini dan untuk lokasinya di Bandung dan ini juga udah Tokopedia Pro ya Untuk power merchantnya Dan ini bukan toko saya sih, cuman disini saya suka aja sih beli disini gitu Untuk barang-barang dari Jepang gitu Dan mungkin disini kalian juga bisa cari untuk barangnya gitu Misalnya kayak game biasanya Atau mungkin kayak game-game jadul Atau mungkin kayak game Sega Saturn Atau mungkin NES dan sebagainya Kalian bisa cari disini Misalnya disini saya ingin cari misalnya Persona gitu ya Game Persona atau mungkin Shin Megami Tensei lah gitu Persona disini ada game-nya gitu ya Mungkin Shin Megami Tensei juga saya ingin cari Shin Megami aja deh Disini akan ada game-gamenya gitu Nah cuman kalau misalnya kalian game yang kalian cari Atau mungkin barang yang kalian cari gak ada Kalian bisa langsung chat ke penjualnya Dan bisa dibilang cepat juga sih untuk ngebalasnya gitu Dan disini kalian kalau misalnya ya Kalau misalnya kalian ada barang yang pengen kalian beli Misalnya bajalah atau mungkin konsol ya Misalnya kayak PS2 yang masih bagus gitu Atau mungkin PS1 yang masih jalan Disini kalian bisa pesen aja langsung Atau mungkin kalau misalnya kalian bukan Gak ada hubungannya sama game Misalnya hobi gitu ya Hobi kalian misalnya Megazord gitu ya Kayak misalnya kalian pengen beli Power Ranger di No Thunder gitu ya Megazordnya atau mungkin Wild Force dan sebagainya Kalian bisa langsung aja chat ke penjualnya Dan ini sih bisa dibilang apa ya Hebat aja sih Saya pernah dulu pesen game gitu ya Bisa dibilang gamenya ini kurang populer gitu ya Bahkan untuk orang Indonesia kayaknya ya Tapi dia langsung paham gitu Covernya kayak gini Versinya yang ini gitu Dan ini menurut saya sih hebat aja sih gitu ya Kayak gitu dan Begitu dateng barangnya gak salah gitu Untuk covernya untuk gamenya juga Dan ya untuk kondisinya juga Dia sebutin gitu ya Biasanya sebutin misalnya grade-nya Ada yang S atau mungkin ada yang shield Atau mungkin A, B, C dan sebagainya Misalnya untuk yang produk Instruction booknya missing dan sebagainya Disini nanti akan ada tulisannya sih ya Untuk versinya gitu Tapi disini kebanyakan Karena ini pesennya dari Jepang Ini adalah versi Jepang ya Untuk game ya Tapi ada juga yang versinya versi Inggris Tapi kayaknya kalau versi Inggris Lebih mahal sih ya Kalau beli di Jepang gitu Mending kalian beli di Amazon aja sih Gitu ya Dan kalian kalau misalnya Pengen tau sih untuk rate-nya ya Untuk rate-nya kalau gak salah ada disini deh Menerima periode barang dari Jepang Oke Dan gak ada sih untuk rate-nya Tapi kalian bisa coba untuk buka Websitenya ya Doki-doki Doki-doki Station Kalian bisa coba untuk buka websitenya Kalau gak salah Pre-ennya itu dikali 180 Maksudnya 1 yennya itu Harganya itu 180 rupiah ya Karena 1 yen itu sekarang 110 ya Kalau gak salah One JPY to IDRA mungkin Jadi ya 131 Sekarang 131 Tapi kalau kalian pakai website ini Jasa ini Ini bisa jadi 180 gitu Jadi 180 yen Untuk ngitungnya ya Jadi misalnya kalian barang Barangnya ini 280 ya Misalnya Atau mungkin misalnya Barangnya ini Harganya ini misalnya 2000 yen ya 2000 yen Itu gak dikali 130 Tapi dikali 180 Nah Itu yang 180 Itu rate-nya itu Udah termasuk ongkir Jadi ya Menurut saya sih ini Mantep banget sih Kalian gak harus ngurusin Biasukai gitu kan Sebagainya Udah diurusin Semuanya udah aman Sama website ini Untuk rate-nya kalian bisa Coba di bawah gitu ya Disini kalau gak salah Rate Awap kurensi Saya juga udah lama juga Sehingga udah disini Nah disini setelah kalian klik Nanti akan nonton tulisan Awap kurensi gitu ya Atau mungkin Rate dari kita gitu Disini Untuk 1 yennya Adalah 190 rupiah Gitu Untuk bareng yang berbentuk CD Dan Disini juga ada detail-detailnya Kalau kalian mau Baca silahkan gitu ya Disini ada pengecualian Perhitungan Dan disini Untuk 1.000 yen Disini dikali 190 Gitu ya Jadi mungkin kalau Barangnya ini Harganya misalnya 1.000 yen Misalnya di Jepang gitu Nanti kalian harus bayar 190.000 Itu udah termasuk Ongkir ya sih Yang saya tahu gitu Dan ini juga ada All-in kurs Gitu ya Jadi kursnya ini Udah all-in Kalian gak harus bayar Bia cukai dan sebagainya Kalau gak salah Disini gak sih Ke Indonesia Dan Bia cukai Tetapi tidak termasuk Ongkos kirim Dari Bandung Ke alamat pembeli Jadi ini Ini udah termasuk Bia cukai Kalian gak harus Mengkhawatirkan Bahwa barang yang Di Import ke Indonesia Itu jadi ilegal Jadi santai aja Dan ini juga udah 15 tahun juga sih Saya pengen sih Jujur beli Megazord Karena di Indonesia Jarang ya Sekarang yang jual Megazord Sekarang gitu Padahal saya pengen banget Beli Megazord Dan Kalian bisa beli aja Coba kesini Tapi Saya rasa sih Jangan beli barang yang aneh Misalnya kayak Moby Dick Atau apapun itu Jangan beli Atau barang-barang yang ilegal Jangan beli Barang kayak yang Dilarang di Indonesia Mungkin Kalian bisa beli majalah Game Atau mungkin konsol Atau mungkin Buku Atau mungkin Ya Konsol Yang mungkin yang jadul Atau mungkin aksesoris Silahkan Tapi jangan Barang yang ilegal Di Jepang dan Indonesia Ya Mungkin kayak Film Dewasa mungkin Kayaknya gak boleh sih Untuk pesen itu Cuman kayaknya gak tau juga Saya belum pernah Nanyain Cuman kalau kalian mau Jadi tumbal Silahkan Tanyain aja ke tokonya Terus komen di video Ini gitu ya Dan ini jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Saya juga gak nunjukin Cara membelinya Tinggal kalian cukup Chat penjualnya aja Nanti dikasih linknya Gitu Kayak Tokopedia aja Biasa gitu Dan Saya gak nunjukin Belanja di Tokopedia Karena Saya yakin sih Sekarang ya Orang-orang udah tau Cara belanja online di Tokopedia Tinggal Check out Bayar di Indomaret Atau mungkin pakai E-banking Atau mungkin M-banking Terserah kalian Udah dibayar Nanti Tinggal tunggu aja Mungkin 14 hari Atau mungkin 2 minggu lah 2 minggu atau 3 minggu Nanti akan datang Untuk barangnya Dan Nanti kalian bisa cek juga Di Facebooknya Kalian bisa cari aja Doki-doki station Nanti Kalau barang yang udah masuk Itu nanti akan di update Dan Jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Saya gak tunjukin Transaksi di Tokopedia Karena ya Semua orang juga sekarang Udah tau gitu ya Untuk caranya transaksi di Tokopedia Dan ya Jadi cukup segitu doang Untuk videonya Dan next version Bye-bye Sub indo by broth3rmax